Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan saya, Mamofraha Ya, akhirnya aku pake muka lagi, oh my god, udah lama aku gak pake muka ya Oke, my friend, selamat datang di game horror singkat lagi Kali ini berjudul, Investigate the House Jadi, kita akan menginvestigasi sebuah rumah Seperti kita menjadi detektif ya, teman-teman Tanpa berlama-lama lagi, langsung slide kita Start game Oke, ada sebuah keluarga yang tinggal di dalam hutan Ada lima orang gitu ya, dalam satu keluarga itu Ayahnya meninggalkan rumah Pergi ke polisi Terus berteriak, selamatkan keluarga ku Terus si keluarga, eh salah Si polisi datang ke rumahnya dan mencari Sesuatu di rumah itu, tapi dia tidak menemukan Jejak apapun Di sana Oke Kemudian Mereka bilang kepada si ayah ini Mungkin saja Bukan orang jahat yang udah masuk ke rumah kamu Tapi mungkin saja itu adalah devil Iblis gitu ya katanya ya Wow Akhirnya si ayah ini Ini dikirim ke rumah seks jiwa Sebuah institusi kejiwaan gitu Kemudian Orang-orang di sekitarnya bilang Kalau mereka mendengar teriakan di dalam hutan Setahun setelah insiden itu Setahun setelah insiden itu Investigator bersama Alex Eh bersama Bernama Alex Oh kita jadi Alex guys Memutuskan untuk menginvestigasi rumah Wow Jadi si bapaknya ini bilang ada sesuatu di rumahnya Padahal Menurut polisi Polisi gak nemu apa-apa guys Dan sekarang kita akan memutuskan Untuk mencari sesuatu di rumah ini Oke Aku sudah masuk ke dalam hutan Oh ini kita di dalam mobil Halo Tapi seperti biasa ya Tidak ada Ininya guys Apa namanya Orangnya Cuma pemandangan gini doang tuh Oke Oh Kita bisa berputar 360 derajat Seperti burung hantu Lihat ini guys Taraaa Yaudah press A to out Oke kita keluar dulu Bisa gak sih naik Eh naik I mean where's the 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 Ya gitu Bisa kali kasih aku sebuah Apa namanya Center gitu loh Apa Flashlight I mean Coba cahayanya aku ganti dulu ya guys Nah Permisi Oh ini mentok gak bisa kesanaan lagi Ini Ini Bisa apa gitu Ambil kek Ya lah kagak guys Gak bisa Terus aku harus kemana ini Kocak banget dah Gelap kocak Lo kagak kasih gue jalan Ini kita jalan aja Ini masuk ke dalam hutan Ini aku gak tau jalan kemana dah Halo Langit yang indah Hmm Apa ini namanya Pohon-pohon cemara Oh Ini guys Rumahnya guys Eh sebentar Sebentar Seriously Aku gak ngambil Center gitu Atau apapun coy Oh ini Kita bawa center Eh gimana caranya Sebentar 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 How to activate the center The flash Gimana caranya Ya ampun Pencet huruf G Teman-teman I'm really sorry Oke Kita akan investigasi rumah ini ya Ini ada sebuah rumah Ini kayaknya rumahnya bapak-bapak yang Dikirim ke rumah sakit jiwa itu kan Ini Walaupun pakai Flashlight Tetap kurang-kurang ya Pusing banget dah Oke Apakah ini Kita masuk lah Oh bisa langsung masuk Teman-teman Oh kita sudah ada Dalam rumah si bapak itu ya Halo Apakah ada orang Ya kagak ada lah Kocak Tadi kan udah diceritain Bapaknya dikirim ke rumah sakit jiwa Ih Si anak keluarganya juga gak tau Kemana kan Ih Biasanya kagak jelas loh Oke ada sebuah lukisan-lukisan Mengapa rumahnya sangat mengerikan ya Banyak lukisan-lukisan kayak gitu Oke nyalain dulu Ada apakah disini Nothing Sebuah sofa Kayaknya ruang family gitu ya Apa lagi Let's go Coba kita explore Ini kenapa bangkunya keluar-keluar satu nih Bukan bangku I mean Sofa Oke ini ada Apa ini Oh Sebuah Toilet Tapi tidak ada kamar mandi Toilet doang ya Ada darah-darah Oke Ini apa Get out now Oh kenapa kamu menyeru aku keluar Sebisanya ya Atau bisakah aku keluar I have to check inside the house for Mana itu yang terbuka coy Kenapa ada tiba-tiba suara seperti itu Oke Coba Aku bisa keluar gak sekarang Pasti gak bisa sih Oh iya Can't lah ya Kita harus menginvestigasi rumah ini terlebih dahulu Baru kita keluar Betulnya tadi ini ada angka 0 dah Ini Angka 1 Oh Apakah itu kamar anak 1 Anak kedua Anak kedua Tapi kan 0 tadi kamar mandi Berarti bukan urutan anak ya Iya 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 Bukan-bukan ya guys ya Oh what is that Oh gak deng ternyata Hanyalah sebuah Hanyalah sebuah Itu ya Papan kayu Oh ini tiganya disini Bisa buka Oh gak bisa Sebentar-sebentar Tapi kayak kebuka ini Oh ini kah yang kebuka guys Oh my god Sebentar Sebentar Ini kan udah setahun yang lalu kejadiannya ya Ini halusinasi aku aja Atau ini beneran ada mayit Guys disini guys Excuse me Hey are you Are you okay no Are you still alive gitu lah ya Pertanyaannya kalau Are you okay Udah pasti dia gak okay Ada kertas lagi guys Coba bisa aku ambil Oh bisa 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 I warn you Dan kenapa bahasa Arab coy Ini apa bahasa Artinya saya tidak paham ya teman-temannya Oke Kurasa sudah cukup Aku harus pergi sekarang juga Ya You have to go Right now Dadah Oh masih ada mayat Kerenang Mayat itu jadi hilang guys Oh disitu ada sebuah ruangan lagi Jadinya angka 5 ya Tapi ya sudah pasti kita tidak bisa keluar Eh tidak bisa masuk Maksud aku Hmm Itu bisa gak sih langsung aja loncat gini Mati gak Oh enggak guys Enggak mati guys Wah What Oke aku tahu ini semua hanyalah halusinasi ya Kenapa Tadi ada pintunya Sekarang menghilang pintunya Oke let's Kita lihat dulu ini apa Sudah terlambat untuk kabur Sudah terlambat untuk kabur Bisa-bisa Accept Impossible The door was here Terus aku harus kemana lagi boy Oh my god Ada pintu Suara pintu yang terbuka Wait a minute Ah Not this one Bukan nomor 1 2 Berarti yang di atas dong Apakah mungkin maksudnya Nomor 3 kah? Eh 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 Nyangkut lagi Kenapa tiba-tiba aku dikejar apa? Apa itu? Tolong Eh aku harus kemana coy? Oh itu pintunya aku buka guys Terus-terus-terus aku kesini kah? Apa? 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 Apa pintu? Kunci-kunci-kunci Eh 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 Exit Exit Ditangkep Oke teman-teman Kita ulang lagi ya Kita tadi dapet kunci Tapi aku gak tau itu kunci buat mana Berarti kita harus ke atas dulu Sebentar Sebentar Langsung udah keluar aja dia Mana? Lah Lah Oh musiknya berhenti Oh itu dia Wah tiba-tiba dia berjalan kaki dong Oh gitu Dia bisa jalan guys Kalau misalnya Apa namanya? Kalau misalnya gak keliatan Dari pandangan dia Dia jalan kaki Kocak loh Nah 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 ini kita ambil dulu nih kan Kunci kan Ambil kunci Ambil kunci Buruan Buruan coy Buruan 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 Buru Buru Waaah Gimana caranya Aku bisa menghindar Susah Eh nyangkut Astaga Pake nyangkut Segala Loh Waaah Kena gak? Oh gak kena Oke mantap Gak kena Gak kena Gak kena Akhirnya Akhirnya Dari tadi yang aku tanggap mulu Kunci nomor 1 guys Gatain nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Where is number 1 Number 1 Number 1 Oke oke Ini buka 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 Cepetan Cepetan Terus kita bisa dapet apa disini Ada telepon Tapi gak berguna Ini ada Ada kunci nomor 3 3 3 3 3 3 3 Itu di atas Berarti guys Sebentar 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 Dia balik ke atas guys Oke mantap Lu ngapa disitu Lu balik lagi Gitu loh Ya 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 Tapi jadi mana guys Sebentar Ini jangan Jangan Where are you Where are you Where are you I don't know where is Itu bisa dapet apa disini Kunci lagi Kunci lagi Kunci lagi Kunci nomor 2 Oke 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 Kita ke bawah sekarang kan Udah nih gak ada apa-apa lagi nih Kosong nih ruangan kosong Please jangan kejar aku Jangan kejar Jangan kejar Oke langsung loncat kesini aja Hah Finally Oke kita buka disini ada apa coy Oke Hanya ada sebuah kasur Lukisan Dan sebuah ruangan lagi What is that Hmm 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 Oh Oh my god There is no way Out anymore Who are you What do you want from me I am nobody What Berarti Tadi kan pas di Di prolog awalnya bilang Mungkin saja Yang mengambil keluargamu itu adalah Iblis Dan sekarang kita mendengar guys Suara bisikan-bisikan iblisnya Oh my god Berarti Bener ada iblis disini guys Bukan orang jahat Ataupun bukan bapaknya yang kena sakit mental Karena kita sebagai investigator Tapi kita mendengar suara-suara guys Tapi Susah sih ngebuktiinnya ya Masalahnya kayak gitu tuh Tidak objektif gitu loh Gak semua orang bisa ngeliat hantu-hantuan kan Hmm Sangat menarik Bisa gak sih kasus setan itu Beneran dibawa ke dalam Di laporan ke polisnya Jadi penasaran ya my friend ya Kill my friend Kalau begitu Gimana game-nya menurut kalian Membuat aku penasaran game ini ya Oke my friend Terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa di Like, comment, and subscribe See you on next video Bye-bye